Masa tegas kemarang, kemarin aja! Mau masuk barang, harus pakai tangan-tangan, buat topon! Oke, jadi kalau saya boleh cerita sedikit, dua tahun sebelum rilis film ini, sebenarnya kan kita ada di waktu kita semua pandemi, semua orang terkurung dari rumah sendirian, terus ada rasa pasti ketidakberdayaan, ada rasa tidak berdaya, ada rasa tak berguna, rasanya di rumah sendirian, kita gak bisa ngapa-ngapain, pekerjaan juga gak ada. Tapi di sisi lain, sebetulnya positifnya adalah ada empathy yang mungkin muncul saat itu, dari saya itu gimana ya nasib teman-teman defable, yang mungkin perhatiannya saat itu adalah, pertama kali saya melihat teman-teman defable adalah kasihan. Lalu dalam proses itu, saya harus merubah perspektif kasihan itu tadi dengan kata optimisme, karena sebetulnya mereka tidak butuh dikasihani, mereka butuh ruang, mereka butuh kesempatan. Jadi yang saya pikirkan saat itu adalah bagaimana kami Aksa Bumi Langit dan saya dengan visinya Aksa Bumi Langit membawa film sebagai gerakan, ini menjadi salah satu ide yang mungkin menarik ketika bisa diangkal. Prosesnya saya bertemu sama Tegar, itu saya bilang sama teman-teman, ada gak ya teman-teman defable yang memang tidak punya tangan kaki gitu. Dalam proses pencariannya, kami bertemu sama Tegar, saya jatuh cinta juga sama Tegar pertama kali. Untuk pertama kali, terus saya tanya, kamu cerita-ceritanya menjadi apa? Youtuber. Youtuber gitu. Kalau jadi aktor kamu mau gak? Mau. Jadi dalam proses itu, pertemuan pertama, kita gak ada casting sama sekali. Jadi yang saya lakukan, yang saya lakukan dan kami lakukan di Aksa Bumi Langit adalah bagaimana membuka ruang, membuka kesempatan untuk Tegar bisa berlatih untuk menjadi aktor gitu. Dan Tegar menjadi aktor utama di film ini. Saya juga sebelumnya gak tahu judulnya apa, tapi saya kenalan sama Tegar, lalu saya bilang judul filmnya Tegar. Karena ini adalah satu bentuk ketegaran gitu, ini satu bentuk ketegaran yang mungkin menjadi salah satu, menjadi salah satu tantangan buat kita dalam menjalani hidup gitu. Jadi itulah bagaimana prosesnya, Tegar berlatih selama satu tahun, tiga bulan pertama Tegar intense, seminggu latihan tiga kali di tiga bulan pertama untuk di develop karakternya. Jadi aktor dulu, untuk dilatih bagaimana keaktoran, bagaimana bisa acting, bagaimana mengeluarkan rasa sedih, bagaimana mengeluarkan rasa marah, bagaimana mengeluarkan rasa senang gitu. Nah itu selama tiga bulan itu Tegar dilatih hanya untuk itu. Sisanya, setelah itu kita coba proses teaser, lalu tiga bulan sisa sebelum syuting itu Tegar baru masuk ke skenario. Baru masuk ke proses skenario. Jadi selama saya reset, terus Tegar juga latihan, saya juga barengin dengan reset. Saya FGD, focus group discussion bersama teman-teman di fable, sebetulnya teman-teman apa sih yang menjadi kegelisahan teman-teman? Apa sih ruang-ruang yang mungkin pengen teman-teman sampaikan gitu. Untuk supaya setidaknya film ini juga bisa mewakili pesan-pesan atau nilai-nilai keinginan-keinginan yang teman-teman di fable harapkan gitu. Film ini juga saya dedikasikan untuk almarhum Bang Zul karena ada beberapa pengalaman yang akhirnya saya masukkan ke dalam cerita itu adalah pengalaman-pengalaman dari almarhum Zul. Karakter anak-anak sebagai tokoh utama, anak-anak ini harapan ya. Jadi saya bilangnya ini anak-anak harapan. Ketika harapan itu muncul sedari anak-anak gitu. Mimpi itu juga muncul sedari anak-anak, saya yakin akan banyak sekali perubahan yang mungkin bisa kita perjuangkan di depan sana gitu tentang bagaimana Indonesia inklusi. Bagaimana ruang setara itu juga hadir, ruang inklusi itu hadir. Kita tidak membedakan sempurna dan tidak sempurna. Karena kacamata itu harus kita sama-sama lebur dengan makna inklusi. Kerja penonton, sebanyak-banyaknya orang menonton. Film ini karena tujuan dari film ini pun juga sebetulnya bagaimana leave no one behind ini bisa tersampaikan. Karena sustainable development goal adalah salah satu tujuan global bagaimana membuat ini menjadi inklusi. Film ini sebagai awareness. Dan film ini juga tidak terlalu berat, sangat ringan. Film ini roller coaster. Ada komedi, ada haru, ada horror. Tapi ini bukan film horror. Tenang aja. Kalau kesan pribadi sih sangat menyenangkan mendapat kesempatan untuk bisa ada dalam film Tegar ini. Karena menurut juan pribadi, film ini itu beda. Dan kita bukan membicarakan soal film aja, tapi seperti yang tadi disampaikan oleh teh Anggi. Bagaimana film ini sebagai perubahan itu juga dilakukan oleh musik. Kebetulan juan sendiri yang membuat soundtrack film Tegar ini yang berani bermimpi. Dan lagu berani bermimpi ini seperti tadi sudah dilihat, nanti akan dilihat sama teman-teman. Ada persembahan juga dari teman Tegar, Kid Square Tegar. Sebenarnya ini tuh membawa ideologi universal. Khususnya tentang makna inklusi lewat musik. Jadi kita membuat satu musik yang jujur, yang emang tulus dari hati. Dan musik ini tuh membawa perubahan. Ada keseliatan. Keseliatannya tuh baru pertama kali juga main film. Nah jadinya takut nanti pas waktu syuting, takut dunia. Terus belajar acting juga kan gak bisa baru pertama kali. Udah mencoba-mencoba akhirnya bisa. Ada pelatih juga. Jangan. Buat yang lain, jangan tinggalkan kami di belakang karena kami berbeda. Buat semua, jangan lupa nonton film Tegar tanggal 24 November 2022 di seluruh bioskop. Pada sore hari ini kita bisa melihat film Tegar yang sangat menginspirasi bagi kita semua. dan perlu diketahui. yang tidak bisa melihat, ingin belajar kepada beliau. Dan beliau ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencintai siapapun orang itu. berkebutuhan khusus yang beliau sangat sayangi. sehingga akhirnya beliau mengajarkan kepada sahabat beliau. dan itu bentuk cinta kita, cinta Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya. Begitu pula di dalam agama, untuk beribadah tidak ada perbedaan antara yang sempurna maupun yang memiliki kebutuhan khusus beliau menyamakan. artinya, semua makhluk dihadapan Tuhan bersama. Dan mungkin yang memiliki kebutuhan khusus itu lebih baik daripada kita. Terima kasih. Saya juga bersama kawan-kawan. Saya juga ucapkan terima kasih. Saya sering bersama teman-teman di disabilitas. kita mengejar mimpi, kita membuktikan bahwa orang-orang pasti memiliki kebutuhan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada seluruh kru. Terima kasih kepada adik yang menginspirasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.